Oke langsung aja, jadi vlog ini sambungan dari yang sebelumnya, videonya bisa kalian lihat dari link yang ada di atas ini ya. Dan sekarang saatnya integrasi sama PLN yang dibantu sama mamang teknisi dari Haleyora ini. Dan untuk alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Wifi Range Extender kayak gini, fungsinya ini buat alat komunikasi dari Wifi yang kita punya di rumah biar bisa konek sama alat wall chargernya. Tapi sebenarnya karena alat wall chargernya cuma support kabel LAN RJ45 bisa jadi ini cara yang termudah, alias kemungkinan bisa langsung konek kabel dari Wifi utama langsung colok ke wall charger tanpa beli alat Wifi Extender tambahan ini. Ya maksudnya biar lebih murah gitu ya. Nah kayak gini ya, contoh bentukannya. Dan yang harus ada adalah port ini alias jack LAN atau Ethernet RJ45. Nah ini mereknya TP-Link, harganya variatif di kisaran Rp150.000. Sebelum lanjut, selamat datang di vlog ke 404 seri Omoda i5 yang bisa jadi ini bakal referensi buat kalian para pemilik atau calon pemilik EV atau mobil listrik apapun merknya. Termasuk Omoda i5 ini. Supaya wall charger bisa terintegrasi dengan PLN biar bisa dapat diskon 30% di jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Jadi tonton video ini sampai habis dan dukung calon ini dengan cara subscribe buat kalian yang belum supaya kalian bisa dapat update untuk video-video berikutnya. Nah jadi step pertama dari teknisi ini adalah melakukan update firmware atau BIOS dari si wall chargernya. Caranya dengan membongkar unit wall charger dan nanti di bagian dalam bakal ada slot serial untuk kabel yang bisa nyolok ke laptop. Cuman buat programnya saya juga gak paham ya. Jadi biarin ahlinya aja yang kerjain. Kita cuma sekedar paham aja step-step apa yang dikerjain. Oke buat kalian yang tertarik sama lemari meteran KWH listrik yang kayak punya saya ya. Biar rapi kayak gitu. Review nya ada di link yang ada di atas ini ya. Oke. Oke jadi kayak gini ya bagian dalam wall charger kalau dibuka. Dan sekarang ini si teknisi lagi ngerjain buat persiapan nge-flash BIOSnya si wall charger. Sampai jumpa di atas ini ya. Sampai jumpa di atas ini ya. Oh kondisi mati bisa ya? Iya masih... Oh masih ngawirin ya? masih kondisi mati karena nembaknya langsung ke video sekaligus oh ini saya main aman saya kalau yang online kadang suka nemu bug pakai jadi suka nemu bug saya lebih oke ini sekarang prosesnya udah kelar dan lanjut buat nge-program Wi-Fi range extender biar fungsinya jadi perpanjangan Wi-Fi utama yang ada dirumah sebenernya sih kalau misalkan ini ya kalau lagi ini lagi nyari ininya Pak kalau bug sebetulnya itu bisa over the air atau harus datang lagi dia bisa update online kan kalau udah selama udah nyak kayak yang kita lihat ini udah kelar prosesnya dan sekarang udah mau testing colok Wi-Fi ke colokan listrik langsung aja selanjutnya teknisi ini bakal komunikasi sama pihak PLN secara remote untuk melakukan registrasi kartu sebagai kunci atau identitas penggunaan wall charger yang selanjutnya bakal dicoba dengan berbagai pengujian baik itu dengan WiFi extender maupun enggak dan proses integrasi ini membutuhkan waktu paling lama 14 hari kerja dan untuk cara membuktikan bahwa proses integrasi ini sudah selesai kalian bisa mengetesnya dengan aplikasi PL mobile seperti ini atau juga kalian bisa ngeceknya dari aplikasi charge-in seperti ini Oke jadi demikian bagian pertama dari proses integrasi wall charger dengan PLN di edisi vlog kali ini silahkan like dan share video ini bila kalian suka atau subscribe channel ini bila kalian belum terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di bagian kedua lanjutan dari video ini ciao